Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Nusantara, A History of Indonesia karangan Bernard H. M. Flecke. Kita sampai di bab 4 yaitu Muslim dan Portugis. Bagian keempat Episode berikut ini menceritakan bagaimana Kepulauan Rempah-rempah sudah menjadi legenda di Eropa sejak masa kuno. Kepulauan Rempah-rempah sudah menjadi legenda di Eropa sebagai sumber terbesar kekayaan timur. Cengkeh dan pala adalah produknya. Cengkeh, kuncu bunga yang dikeringkan dari pohon cengkeh, pertama kali dicatat dalam sastra barat dalam sebuah laporan Yunani dari abad ke-7 Masehi. Di Eropa, selama abad pertengahan, rempah ini dijual dengan harga sangat mahal. Tapi harga itu hanya sedikit berkaitan dengan biaya produksi atau kuantitas yang tersedia. Pembudidayaan kebun cengkeh hanya membutuhkan sedikit kerja dan pohon itu terus berproduksi selama 3 perempat abad yang sangat cukup menutupi ongkos selama periode lama pertumbuhan sebelum mulai berbunga, hampir 12 tahun. Yang membuat biayanya begitu mahal ialah biaya transportasi serta risiko tinggi perjalanan panjang di laut. Penduduk Kepulauan Maluku tidak banyak beruntung dari perdagangan itu dibandingkan pedagang-pedagang Jawa, Gujarat, dan Cina. 50 kg cengkeh hanya berharga 1 atau 2 dukat di Maluku. Tapi dijual 10 dukat atau lebih di Malaka. Makin ke barat, harganya makin naik. Kapal Magellan Victoria adalah yang pertama membawa cengkeh langsung dari Maluku ke Eropa. Di situ ia dijual dengan keuntungan 2.500 persen. Cengkeh aslinya hanya tumbuh di pulau-pulau kecil Ternate, Tidore, Halmahera, dan sedikit pulau lain. Pala adalah produk utama Ambon dan Kepulauan Banda. Pohon itu mulai berbuah setelah 10 tahun. pada usia 60 tahun ia berhenti berproduksi tapi kadang-kadang bisa mencapai usia 100 tahun. Tidak heran orang Banda suka membandingkan pertumbuhan pohon pala dengan hidup manusia. Selama abad terakhir, cengkeh telah ditanam di beberapa tempat lain di dunia. Tapi produksi pala masih terbatas pada Kepulauan Indonesia. Sementara cengkeh dan pala hampir merupakan produk eksklusif pulau-pulau bagian timur Kepulauan Indonesia, lada adalah produk utama Sumatera dan Jawa Barat. Produksi lada tidak pernah hanya terbatas di Indonesia. Pantai Malabar, Siam, dan Kocin Cina juga menambah suplai tahunan. Sebagian besar diekspor ke Cina atau Asia Barat dan Eropa. Tumbuhan lada berbentuk semak yang hanya tumbuh subur di iklim tropis dan agak lembab. Setelah 3 tahun, ia mulai berbuah dan kalau dipelihara dengan baik, akan terus berbuah sampai 20 tahun. Permintaan akan lada jauh lebih banyak dibanding permintaan akan rempah-rempah Maluku dan harganya biasanya bagus di Cina dan Eropa. Kontrol perdagangan memungkinkan sebagian negara di Indonesia menangkis segala macam ancaman terhadap kemerdekaan mereka untuk waktu yang lama. Portugis berharap memegang monopoli atas ekspor rempah-rempah itu. Tapi mereka tidak bisa untung besar kecuali kalau mereka menyingkirkan semua calo dan membawa rempah itu langsung ke Eropa. Tapi menjaga keuntungan besar seperti ini bergantung pada jumlah rempah yang bisa mereka kirim. Suplai melimpah lebih dari yang mau dibeli orang-orang Eropa waktu itu. Kalau Portugis ingin harga tetap tinggi, mereka harus memegang monopoli dan membatasi ekspor. Ini berarti perang dengan pedagang-pedagang Asia dan memerlukan patroli permanen atas jalur-jalur laut antara Indonesia dan Arabia. Portugis memulai pekerjaan ini dengan bersemangat. Setiap kilo pala yang diambil dari pedagang muslim adalah pukulan terhadap kemakmuran kota-kota perdagangan di Suriah dan Mesir yang akhir-akhir ini telah tunduk di bawah kekuasaan politik Sultan Turki. Ini berarti berkurangnya penghasilan padisah di Istanbul. Dan dengan demikian menguntungkan buat orang Kristen yang harus berperang melawan armada Turki di Laut Tengah. Jadi membangkrutkan orang muslim adalah pekerjaan yang patut dipuji sekaligus menguntungkan. Hal pertama yang harus dilakukan ialah mengikat persahabatan dengan produsen rempah. Tanpa bantuan mereka rencana ini akan gagal. Sayang buat Portugis para produsen ini sudah masuk Islam hanya seperempat abad sebelumnya. Ini membuat masalah menjadi sangat rumit yang gagal diatasi Portugis. Albuquerque mengirimkan wakilnya Antonio de Abriu dengan tiga kapal dari Malacca ke Maluku pada hari-hari terakhir tahun 1511. De Abriu diperintah tegas untuk sama sekali tidak memakai cara militer dan untuk memperkenalkan diri sebagai pedagang. Armada kecil itu didahului oleh kapal layar seorang saudagar asli Melayu yang berjanji akan mempersiapkan jalan. Bagian pertama perjalanan itu tidak sulit. Pelabuhan Gresik di Jawa bagian timur dicapai dengan selamat. Tapi setelah itu kesulitan pun muncul. De Abriu kehilangan salah satu kapalnya antara Jawa dan Kepulauan Banda. Yang dua lagi tiba dalam keadaan sedemikian rupa sehingga dia sudah senang bisa membeli kargo cengkeh dan pala dari orang Banda dan bahkan tidak mencoba pergi ke Ternate atau Tiduri. Hanya satu kapal kembali ke Malaka yang satu lagi dipimpin oleh Franceso Serau dihantam badai hingga terdampar di Ambon dan akhirnya Karam tidak jauh dari pulau itu. Kapten Serau tidak bisa mencapai Ternate dengan kapalnya tapi dia sendiri berhasil sampai ke sana. Dia membuat perjanjian dengan seorang pelaut Melayu yang membawa dia ke Ambon. Di sini dia berhasil mendapatkan tempat di hati penduduk setempat dengan menolong mereka dalam peperangan remeh mereka. Segera dia menjadi terkenal sehingga penguasa Ternate mengirimkan sebuah kapal untuknya. Demikianlah tujuan asli perjalanan untuk membuka hubungan dengan kepulauan rempah-rempah itu tercapai tanpa disengaja. Narasi penjelajahan Portugis ke kepulauan Indonesia memungkinkan kita membandingkan beberapa catatan Melayu dan Jawa dengan deskripsi barat tentang tempat yang sama pada waktu yang sama. Jelas orang Portugis tidak netral dalam laporan mereka tapi mereka melihat Indonesia dari sudut berbeda. Mereka tidak terhalang dengan penggambaran tentang perkara Indonesia sebab harus meletakkan segala sesuatu dalam kerangka yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh tradisi. Mereka datang untuk mencari produk berharga kepulauan rempah-rempah itu dan tentu saja bukan untuk mempelajari dan menggambarkan kebudayaan Indonesia. Karena itu mereka tertarik dan melaporkan banyak aspek kehidupan Indonesia yang dianggap semua orang sudah tahu atau dianggap remeh oleh pengarang-pengarang teks Indonesia. Narasi Indonesia yang dikarang untuk memuliakan penguasa-penguasa Jawa dan Sumatera yang lebih kuat jelas cenderung berkisar pada hal-hal yang secara kultural lebih unggul. Sebaliknya orang Portugis banyak menulis tentang hal-hal navigasi dan perniagaan. Jadi mereka menuliskan banyak nama masyarakat Indonesia yang kecil-kecil dan kurang maju yang tidak disinggung dalam karya tulis para penulis Indonesia yang berbudaya lebih tinggi itu yang menulis dengan tujuan yang sangat berbeda dari upaya menyebarkan pengetahuan geografis. Hal ini pula yang membuat karya tulis Portugis memungkinkan kita untuk pertama kalinya menyelami lebih jelas faktor-faktor ekonomi yang memengaruhi kehidupan Indonesia abad ke-16 faktor-faktor ini pastilah memainkan peran penting pada abad-abad sebelumnya tapi tidak mungkin menjajaki dampaknya atas hal-hal yang terjadi di Indonesia karena sifat tidak biasa sumber-sumber kita dari periode yang lebih awal demikianlah gambaran situasi Indonesia pada abad ke-16 yang kita dapat dari kombinasi teks Portugis dan Indonesia tidak mirip dengan dunia kepulauan Indonesia pada hari-hari kejayaan Majapahit patut diingat bahwa perbedaan ini antara lain disebabkan oleh banyak dan beragamnya bukti yang kita miliki dari periode ini dibanding dengan tersedia pada abad-abad sebelumnya ini juga menjelaskan mengapa kerajaan Aceh di Sumatera demak di pantai utara Jawa dan Ternate di Maluku kini muncul ke depan dalam sejarah Indonesia Ternate dan pesaingnya Tidore mengontrol sebagian besar produksi cengkeh dan pala Aceh lumayan berhasil memonopoli perdagangan lada di Sumatera Demak paling tidak untuk sementara adalah pelabuhan antara yang utama di Kepulauan Indonesia sampai disini dulu sahabat video selanjutnya kita akan lihat kedatangan bangsa Spanyol selamat menikmati